Ketua Badang Usaha milik Negara Urusan Kelistrikan Timor Leste meresmikan proyek instalasi listrik di Desa Liaruka, Kecamatan Osu, Kota Madia, VKK. Ketua EDT LEP, Paul Luda Silva mengatakan, Pemerintahan Konstitusi ke-8, Pimpinan Perdana Menteri Taurmatan Ruat, terus berusaha untuk menyediakan fasilitas penerangan kepada masyarakat, walau menghadapi banyak kendala. Pada kesempatan yang sama, Camat Kecamatan Osu Sebastian Freitas Piris berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menyediakan fasilitas penerangan bagi masyarakat. Sementara itu proyek instalasi listrik itu memberikan manfaat bagi 200 kepala keluarga di 5 kampung yang ada di Desa Liaruka, Kecamatan Osu, Kota Madia, VKK.